Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur melakukan pendataan terhadap sejumlah objek peninggalan masa kolonial di Kabupaten Tulungagung. Tim BPCB melakukan pendataan selama 3 hari. Pendataan ini dilakukan untuk melengkapi data peninggalan dari masa prasejarah, kolonial hingga kemerdekaan yang sudah ada sebelumnya. Tim BPCB mendata sebaran peninggalan masa kolonial terdiri dari 3 struktur, 3 bangunan dan 1 situs. Struktur yang didata adalah jembatan gerobokan, gardu listrik dan dam air celuwok. Untuk bangunan yang didata adalah rumah gajah, bekas kantin pengadilan negeri dan hotel Tanjung. Sedangkan untuk situs yang didata adalah komplek desa Perdikan Tawang Sari. BPCB sendiri telah memiliki data peninggalan sejarah sejak masa prasejarah, kerajaan dan kemerdekaan. Namun mereka masih minim data terkait peninggalan masa kolonial di Tulungagung. Dari hasil pendataan ini, mereka merekomendasikan kepada tim ahli cagar budaya setempat untuk segera ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini diperlukan guna menjaga keberadaan objek tersebut. Kerajaan dan kerajaan dan keberadaan objek tersebut. di rupa struktur, bangunan, juga struktur-struktur yang kami jatuh, ini kompleks ya, dalam artinya ada struktur, struktur, peningkatan, dam, batu listrik, bangunan doangan, hotel ngajung, gajang, bangunan struktur, pengadilan, nasional. Pendatan ini tujuannya untuk apa, bu? ini tingin, kartu listrik ini, sudah meng defines data-data di region lidahuban, setelah tative kanan ini, mulai dari masa sejarah, masa prasejarahan ya, Sejumlah bangunan peninggalan masa kolonial masih terawat di beberapa wilayah di Tulung Agung. Peninggalan ini masih perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui fungsi dan sejarahnya.